hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat nih selamat datang di channelnya bulbul channel ini backgroundnya nih si rara sahabat rara lagi ngelamun Oke kemarin tanggal berapa bulu Pak kemarin tanggal lima ya sahabat eh mana tanggal 3 Juni 2003 Oke kita kedatangan tamu spesial dari Boba cikucing ambien yang dua tahun lalu itu ambiennya parah dah kini sudah sehat nah ini kemarin pas saya jualan nih ya ditinggal jualan anak tiba-tiba miskol dan kita video call ngabarin kalau si Boba ternyata sudah melahirkan ini sahabat nih kondisi bawa-bawa lihat anaknya ada dua dan sehat-sehat tuh nah ini pas lahiran ambiennya sempat nonghol tapi udah saya masukkan lagi dan tuh sudah tidak ada ya tuh ini barangkali sahabat-sahabat penasaran bagaimana keadaan Boba sekarang ya inilah dia Boba tuh bel-banya sehat ya dia melahirkan dua ekor loh coba-banya sehat-sehat tuh coba ini sempat pendarahan juga masih ada luka darah ya ini bekas dia melahirkan masih ada bekas darah tapi tadi tetap dijilati sama si Boba tuh tapi ambiennya sudah nggak keluar udah normal dan makanannya pun normal seperti biasa nih nih ini anaknya Boba juga nih ini anaknya Boba namanya Boba ini Rara ini anaknya Bulbul anaknya Bulbul ini anaknya Boba itu Boba kurang jelas ya Boba 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 buat buat demokratnya sahabat-sahabat yang masih berjuang ya mengobati kucingnya ya ambien ada beberapa tips tips yang akan saya kasihkan ya sahabat pertama sebelum melakukan operasi pemasukan ambayan seperti yang di video saya itu harus dipuasakan sahabat ya itu wajib sekali harus dipuasakan minimal satu hari dan si kucing harus dimasukin kandang jangan jangan dilepas dulu sahabat ya takutnya kotor nanti ambayannya kemudian setelah dimasukkan ambayannya itu jangan menggunakan jari tapi menggunakan telapak tangan telapak tangan ditekan ditekan nanti juga secara otomatis si kucing akan mengedan sendiri mengedan ya mengedan dan ambayan masuk sedikit demi sedikit semakin kucing mengedan ambayan juga akan masuk dikit-dikit sampai masuk kalau sudah masuk ditahan minimal 5-10 menit jangan langsung dilepas kemudian langsung dikasih makan boleh setelah ambayan masuk sahabat boleh memberikannya itu aja air kelapa air kelapa mudah ya airnya saja biar si kucing tetap sehat dan aktif jadi ada masuk ada makanan berupa cairan yaitu air kelapa nah dipuasakan satu hari lagi setelah satu hari ambayannya tidak keluar lagi nah baru dikasih makan tapi jangan terlalu banyak makanannya juga jangan makanan yang keras makanannya makanan whiskes atau daging ayam yang lembek-lembek yang kira-kira si kucing tidak ngedan nah kemudian kita masih tetap dalam pemantauan ya sehari dua hari tiga hari ambayannya tidak keluar ya baru kita dikasih makanan yang agak sedikit banyak kemudian setelah satu minggu ambayan sudah tidak keluar lagi baru kita kasih makanan normal nah gimana kalau keluar lagi kak kalau keluar lagi ya lakukan seperti biasa misal tidak tega tidak tega masih selalu puasa ya tidak apa-apa langsung masukkan lagi ambayannya dengan cara tadi dengan tapak tangan ya lakukan puasa sedikit saja kalau tidak tega kalau tidak tega kasih air kelapa saja ya pokoknya yang penting ada cairan yang masuk ada makanan yang masuk berupa cairan oke ini kondisi boba sekarang sahabat ya semoga sahabat mengerti ya dan disini mohon maaf saya bukan ahli saya bukan ahli cuma ini sekedar berbagi pengalaman ya dan berbagi pengalaman sekitar dunia perkucingan oke terima kasih buat sahabat yang sudah like share dan komen saya doakan semoga sahabat semua dilancarkan rezekinya diberikan kesehatan dan sukses selalu amin amin ya rabbal amin terima kasih terima kasih selamat menikmati